Mengisi waktu di bulan suci Ramadan, ribuan santri di salah satu pesantren di kota Medan melakukan Tadarus dengan formasi unik yakni berbentuk lingkaran. Tadarus formasi ini dilakukan untuk lebih mudah mengoreksi bacaan Al-Quran antara santri yang satu dengan yang lainnya. Berikut liputannya. Ribuan santri di pesantren Araudatul Hasana di Jalan Setiabudi ujung Medan Sumatera Utara melakukan Tadarus bersama, usai melakukan salat berjemaah. Satu persatu santri pun mulai membentuk formasi unik. Dengan jumlah santri 10 orang per kelompok dan membentuk lingkaran. Secara bergiliran para santri membacakan surat-surat Al-Quran, mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas yang merupakan bagian dari Jus ke-30. Metode Tadarus melingkar ini dilakukan guna satu sama lain mengoreksi bacaan antar sesama. Tak hanya itu pengawas dan pengasuh juga turut memantau jalannya Tadarus. Tadarus ini bang, dia dibuat berkelompok itu, atau enggak 8 orang, 9 orang, maksimal. Jadi nanti ada yang baca, yang lainnya menyimakkan, yang baca satu orang, yang lainnya menyimakkan. Nanti di antara kelompok tersebut ada babang kelas, kelas 5 atau kelas 6, yang membimbing adik-adiknya untuk membaca dengan benar. Kegiatan Tadarus Formasi Unik ini mulai dilakukan dari hari pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadhan. Sebelum para santri libur dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Rituana Sution, I News Laporki.